Pemirsa ACTV yang juga masuk dalam kelompok Balipos mendukung sepenuhnya gerakan mahasiswa pengusaha yang dilunjurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ditandatangani nota kesepahaman kemarin. Dari 9 provinsi di Indonesia, 150 mahasiswa dari UIN Araniri, Universitas Abu Liatama, dan Universitas Muhammadiyah yang ikut dalam program tersebut. Selasa kemarin, Direktur ACTV menjadi mediator pada acara Sosialisasi Pemasyarakatan Kewirausahaan pada Kegiatan Gerakan Mahasiswa Pengusaha yang merupakan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Sebelumnya acara diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Menkop dan UKM dengan ACTV, serta perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh, yaitu UIN Araniri, Universitas Abu Liatama, dan Universitas Muhammadiyah. Gerakan ini bertujuan untuk menumbuh dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, di mana Menkop dan UKMRI Puspayoga mengharapkan mindset mahasiswa harus diubah dari mindset karyawan menjadi pengusaha. Oleh sebab itu, sekarang ini sudah terbukti banyak mahasiswa yang berwirausaha. Untuk itu, dukungan perguruan tinggi sangat dibutuhkan, sehingga menumbuhkan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa, dan tumbuhnya wirausaha baru di kalangan mahasiswa akan meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. MOU bersama Menkop dan UKM dengan televisi yang tergabung dalam kelompok Balipos digelar kemarin, termasuk ACTV di Bandar Aceh, dengan tiga perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Tak hanya penandatanganan notak kesepahaman, pada kesempatan tersebut, Sekda Aceh membuka acara sosialisasi dan dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan terhadap 150 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi yang ada di Aceh. Awalnya, mahasiswa yang ikut kewirausahaan program Menkop dan UKM diseleksi pihak kampus masing-masing dan telah mempunyai rintisan usaha. Kemudian dari jumlah tersebut akan menciut menjadi 80 peserta yang dibagi dalam dua kelas, untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan selama tiga hari dengan materi teknis berwirausaha, proposal, laporan keuangan, manajemen usaha, lalu e-commerce, perkooperasian, dan terakhir teknik pemasaran produk. Setelahnya, seleksi akhir dilakukan dengan penilaian terhadap proposal bisnis atau rencana bisnis yang telah disusun peserta. Dan nantinya sebanyak 20 peserta yang lolos seleksi proposal bisnisnya, akan mendapatkan bantuan usaha pemula dari Kemenkop dan UKM sebesar 10 hingga 13 juta rupiah. Konsultasi operasi lapangan PPKR, itu juga sudah kita sebar di provinsi mempertanggupaten di seluruh Indonesia PPKR. Mereka bertugas memberikan penuluan konsultasi, tetap dengan berkumpulasi dan masyarakat pemula-kumpulasi yang akan mengibatkan kemampuannya. Kemudian pendampingan SJM, jadi pasca pelatihan. Pasca pelatihan itu juga dilakukan pendampingan. Jadi, harusnya kayaknya pelatihan di pulau usaha, pasca pelatihan dari pulau usaha, kita dahulu melakukan perlatingan. Juga kita siapkan dan kemampulan juga kita alokasikan di bumi Jaseh termasuk. Jadi, teman-teman nanti akan memanfaatkan pelatihan dari pulau usaha dan kemampuan 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 kemampuan. Kemudian juga pendampingan terkait dengan konsultan BRUT, konsultan atau pendamping di BRUT, pusat layanan usaha kepadu. BRUT ini adalah rumah sakitnya dari UKM. Jadi, kalau ada UKM yang sakit, sudah tersebut. Antifikasinya tersebut oleh konsultan-konsultan BRUT. Itu resen masalah keuangan, masalah penasaran, masalah bahan baru. Itu nanti kita harapkan keluar dari BRUT, sudah bisa resen dan sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Ada pun pemateri yang mengisi acara tersebut meliputi Wakil Rektor Universitas Muhammad Diyah Zardan Arabi, Owner Minyak Pret Aceh Daudi Sukma, dan dimoderatori oleh Direktur ACTV, Dahlan TH.